Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mengulas mengenai beberapa jenis pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh di Nusantara. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kita hidup di dalam suatu masyarakat dengan budaya tradisional yang masih sangat kuat. Salah satunya yaitu budaya yang menganggap bahwa suatu jenis pohon tertentu memiliki kayu yang mampu mengeluarkan daya gaib dan kesaktian yang ampuh. Panjenengan juga harus tahu bahwa besar kecilnya tuah yang dimiliki oleh sebuah kayu ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya faktor lokasi, kayu dari jenis pohon yang sama tapi tumbuh di tempat yang dikeramatkan, tentu saja akan memiliki daya tuah yang lebih besar dibandingkan dengan kayu yang tumbuh di tempat biasa. Faktor lain yang menentukan besar kecilnya tuah pada kayu adalah proses pengambilan dari kayu itu sendiri. Ada beberapa pohon yang ketika hendak dipanen kayunya memerlukan suatu ritual dan sesajen tertentu. Hal ini otomatis juga akan menambah daya magis dari kayu tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis pohon keramat yang memiliki kayu bertua paling ampuh di Nusantara, di mana pada urutan yang pertama adalah kayu dari pohon asam Jawa. Panjenengan pasti sudah kenal dengan pohon keramat yang satu ini. Pohon asam Jawa merupakan salah satu pohon yang terkenal banyak ditunggui oleh para entitas gaib. Kekuatan gaib dari pohon asam Jawa terletak pada inti kayunya atau biasa disebut dengan gali asam. Jika panjenengan lihat, gali asam ini berwarna hitam legam dengan tekstur yang sangat keras, dan semakin tua usia dari pohon asam, maka akan semakin besar pula tuah yang dimilikinya. Gali asam yang telah dibuat aksesoris seperti tasbih dan gelang, banyak dimanfaatkan oleh para ahli spiritual sebagai media untuk menempatkan hodam. Ada pula yang diisi dengan doa dan mantra tertentu yang berguna untuk keselamatan, penambah aura kewibawaan, bahkan juga pagar diri. Jika panjenengan adalah seorang yang banyak melakukan aktivitas malam hari dengan memakai kendaraan bermotor, maka panjenengan bisa menempatkan tujuh butir biji asam Jawa ke dalam salah satu lampu kendaraan tersebut. Hal demikian dipercaya mampu menghindarkan panjenengan dari gangguan makhluk halus yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pohon keramat pemilik kayu bertua paling ampuh urutan yang kedua adalah kayu dari pohon songgo langit. Mungkin panjenengan akan jarang menemukan pohon songgo langit di masa sekarang ini karena keberadaannya yang semakin langka. Pohon ini suka tumbuh di area perbukitan kapur, dan jika panjenengan lihat pada kayunya, akan memiliki warna kuning kepucatan. Pada zaman dahulu, sebelum ada obat-obatan modern seperti sekarang, kayu dari pohon songgo langit merupakan campuran dalam obat herbal untuk mengobati berbagai macam gangguan pencernaan. Seperti namanya yaitu songgo langit, pohon ini memiliki kayu yang mewarisi energi spiritual dari langit dan semesta. Kayu pohon songgo langit dianggap sebagai salah satu kayu bertuah paling sakti terutama dalam meleburkan niat jahat seseorang. Jika panjenengan menggunakan tuah dari kayu ini, maka jika ada orang yang ingin berniat jahat kepada panjenengan, maka niatan jahat tersebut secara ajaib akan hilang dan malah berubah menjadi rasa hormat. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh urutan yang ketiga, adalah kayu dari pohon cendana. Kayu yang memiliki aroma wangi ini, selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, juga memiliki banyak kegunaan atau tuah dalam bidang spiritual. Panjenengan pasti juga tahu bahwa kayu cendana sering dipakai dalam ritual-ritual penghormatan para leluhur. Aroma wangi yang dipancarkan oleh kayu ini dimanfaatkan dalam campuran pembuatan dupa, dan konon sangat disukai oleh para entitas gaib. Pada zaman kerajaan Nusantara, konon ada salah satu raja yang memiliki pusaka dari kayu cendana yang sudah dimantra. Pusaka tersebut bernama Kiai Godo Cokro Buwono di mana mampu mengeluarkan sinar terang yang mengguncang bumi. Namun pada zaman sekarang ini, kayu cendana lebih banyak dimanfaatkan tuahnya sebagai media pelet pengasihan ataupun untuk sarana pelarisan dagang. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh urutan yang keempat, adalah kayu dari pohon setigi. Jika panjenengan adalah orang yang tinggal di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, mungkin panjenengan sudah familiar dengan kayu ini. Pohon setigi pada beberapa tahun yang lalu masih banyak ditemukan di pesisir pantai Gunung Kidul. Namun karena sekarang sudah banyak yang paham dengan tuah yang dimilikinya, pohon setigi jadi semakin langka dan sangat sulit dijumpai. Tua dari kayu setigi antara lain dapat menjauhkan binatang berbisa, bahkan dipercaya juga mampu menghisap dan menetralkan bisanya. Selain itu kayu setigi cocok dijadikan media jimat sebagai penangkal serangan gaib seperti santet dan guna-guna. Kayu setigi jika dijadikan aksesoris, akan bisa memancarkan aura dari pemakainya, sehingga orang tersebut akan semakin terlihat percaya diri, berwibawa, dan berharisma. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling sakti urutan yang kelima, adalah kayu dari pohon nogosari. Pohon nogosari yang memiliki tuah kayu paling sakti adalah jika pohon tersebut sudah berusia tua dan tumbuh di sekitar makam raja-raja atau para alim ulama. Pohon nogosari mampu menyerap dan menyimpan energi positif dari alam semesta. Jika panjenengan sedang sakit dengan demam yang tinggi, maka seduhan air dari kayu nogosari ini mampu menjadi obat penurun panas yang mujarab, bahkan dikatakan bisa mengobati infeksi dalam. Kesaktian atau tuah dari kayu nogosari ini adalah dapat mengembalikan serangan metafisika kepada pengirimnya, sehingga kayu nogosari paling cocok dimanfaatkan untuk media keselamatan dan perlindungan diri. Jika panjenengan adalah pemilik kayu nagasari dalam bentuk apapun, sebaiknya kayu tersebut jangan sampai dilangkahi orang, dan juga jangan ditempeli dengan logam apapun termasuk gading, karena jika hal itu dilanggar, maka tuah kesaktiannya akan lenyap atau menjadi netral. Pohon keramat pemilik kayu bertua paling sakti urutan yang keenam, adalah kayu dari pohon Dewan Daru. Pohon Dewan Daru mungkin akan banyak mengingatkan panjenengan akan masa kecil, dimana pada waktu itu panjenengan pernah berburu buah warna-warni yang tumbuh pada pohon ini. Jika panjenengan pergi ke Gunung Kawi, disana terdapat pohon Dewan Daru berusia tua yang sangat terkenal, orang-orang percaya bahwa jika panjenengan duduk atau bersemedi di bawah pohon tersebut, dan tidak sengaja tertimpa ranting, daun, atau buahnya, maka panjenengan kelak akan bisa menjadi orang yang berhasil dalam hidup, alias sukses dan kaya. Tua dari kayu pohon Dewan Daru ini dipercaya memiliki aura penundukan, itulah sebabnya banyak pejabat yang membuat tongkat komando dengan kayu Dewan Daru. Selain itu, tuah kayu ini juga dianggap mampu melanggengkan dan melancarkan kekuasaan. Ada satu mitos yang sangat terkenal mengenai kayu yang satu ini, masyarakat banyak yang percaya jika panjenengan pergi dengan kapal laut ataupun udara. Maka jangan sekali-kali membawa kayu Dewan Daru dalam bentuk apapun, karena hal itu akan mengundang cuaca buruk yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pohon keramat pemilik kayu bertua paling sakti urutan ketujuh adalah kayu dari pohon gaharu. Kayu yang memiliki nilai jual selangit ini selain memiliki aroma yang khas juga memiliki tuah yang sering dipakai untuk menangkal gangguan jin. Kayu gaharu yang sudah diambil sarinya dalam wujud minyak, merupakan salah satu bahan ampuh yang sering dilibatkan dalam proses rukiah. Wangi kayu gaharu, dipercaya juga sangat disukai oleh entitas gaib yang bergolongan positif. Bahkan di tempat ibadah tertentu, mereka memakai kayu gaharu yang dibakar untuk mengiringi ritual doa-doanya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi pohon yang dianggap memiliki kayu bertua sakti. Namun agar video tidak terlalu panjang dalam durasi, admin cukupkan sampai di sini saja. Itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai tujuh pohon keramat pemilik kayu bertua paling ampuh di Nusantara. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!